Pemirsa setelah mengalami kerusakan paras selama bertahun-tahun, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan perbaikan jalan provinsi di Antang Raya Kecepatan Manggala, Kota Makassar. Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait rusaknya jalan Antang Raya yang cukup parah, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D mengaku, telah mengusulkan perbaikan kepada dinas PUTR menggunakan anggaran pemeliharaan. Rahman Pina, selaku Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, perbaikan jalan provinsi tersebut harus dilakukan secara keseluruhan dan bersamaan. Tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong di salah satu ruas jalan saja. Dikarenakan jalan Antang Raya yang mengalami kerusakan merupakan jalan provinsi, sehingga perbaikannya harus dilakukan bersamaan dengan pembuatan renase. Laporan dari DPRD kemarin kan untuk jalan yang diantang ini itu setidaknya harus dikasih naik seluruh sampai 20 cm supaya ketinggiannya lebih tinggi dibanding dengan dasar renase. Kalau sekarang ini kan memang, kenapa selalu rusak? Karena kan badan jalan itu lebih rendah dibanding dengan dasar renase. Jadi begitu hujan, air langsung dan ya. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, jalan Antang Raya yang mengalami kerusakan di sejumlah titik dilakukan perbaikan. Hanya saja, perbaikan yang dilakukan belum maksimal sehingga memicu kerusakan berulang.